Al-Fatihah Istilah sama-sama, sendiri-sendiri Semua itu terjadi pada diri kita Sendiri-sendiri Istri, anak kita tidak bisa nolong Suami, anak kita tidak bisa nolong Apalagi cuma teman Apalagi cuma kawan, tidak bisa nolong Semuanya sendiri-sendiri Dicabut nyawanya sendiri Kemudian nanti diangkat ke langit sendiri Kalau dia orang beriman Sampai ke langit yang ketujuh Ruhnya, kemudian dikembalikan lagi Ke jasadnya di alam barzak Situ semuanya sendiri Kemudian ditanyain Di dalam kubur, itu sendiri Kemudian Mendapatkan ni'mat kubur, itu sendiri Begitu juga orang kafir Kalau seandainya dicabut nyawanya Ruhnya, kemudian Dikaini dengan kain kafal Kemudian Baunya busuk, diangkat ke langit Pintu lagi tidak akan bisa dibuka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan bahwa asalnya Kembalikan dia ke jasadnya di alam Dengan dilempar Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ia seolah-olah jatuh dari langit Dilempar dari langit Lalu disambar oleh burung Lalu diterpah oleh angin Ke tempat yang jauh Tidak ada di lainnya Begitu ruhnya orang kafir nanti Di dalam riwayatnya Orang yang fajir Banyak dosa Kemudian dimasukkan ke dalam Alam barza Itu sendiri Dibangkit Ditanyai oleh malaikat Mungkar dan akhirat sendiri Mendapat siksa kubur sendiri Dibangkitkan sendiri Semuanya sendiri Dan setiap Madi manusia Akan mendatangi Allah Pada hari kiamat Dalam keadaan sendiri Dibangkitkan sendiri